Bab 1616 tidak ada pengecut, perang hanya akan membawa kehancuran. Ibu Kirmisi berkata bahwa pesawat seperti dia adalah pemulung alam semesta, jadi apa alam dewa yang sebenarnya? Itu harus menjadi tatanan alam semesta. Membantu alam semesta untuk mengontrol keberadaan keteraturan, setelah percakapan antara Tianlong pertama dan Ibu Scarlet hari itu, dia ingin memahami banyak hal, dan juga menemukan banyak hal. Akhirnya, saya secara bertahap memahami bahwa jika saya bisa menjadi Raja Dewa di masa depan, posisi seperti apa dia harus berdiri, dan bagaimana dia harus membangun alam dewa, alam dewa adalah penuntun tatanan alam semesta agar tidak ada eksistensi yang mengganggu keseimbangan di setiap planet. Mereka yang telah melampaui daya dukung planet ini akan dibawa ke alam dewa dan menjadi fitnah dewa. Hanya dengan cara ini planet dapat berkembang dengan stabil dan mengurangi munculnya ketidakpastian. Biarkan galaksi berjalan mulus, mata lansuanyu menjadi lebih jernih, dan kesadarannya sedikit berfluktuasi, dan dia segera merasakan alam semesta yang luas di luar kapal perang, entah kapan, kesadaran spiritualnya terus berkembang, seolah tak henti-hentinya menjelajahi jarak untuk menemukan misteri alam semesta. Dalam kesurupan, di alam semesta, tampaknya ada keberadaan tak terlihat yang diambia memberi makan kembali, menyatu dengan kesadaran ilahi, membuat pikirannya semakin jernih. Tanpa disadari, kesadaran ilahi telah menguat banyak, apakah ini, umpan balik dari hukum alam semesta, tanggung jawab para dewa tidak pernah untuk mengontrol, tetapi untuk menjaga. Mungkin itu karena mantan dewa naga tidak memahami ini, itu sangat kuat sehingga akhirnya menyebabkan klan naga binasa, Pegasus, Long Tianyang, yang tergantung di udara tinggi, mata kusam dan putus asa sudah sedikit cerah, dia sepertinya melihat harapan lagi, tatapannya melihat ke bawah, dan garis pandang juga merasakan tatapannya dan melihat ke arahnya, Shen Fire Dragon Knight, bisakah kau memberitahuku? Suara tenang Long Tianyang diturunkan, oke. Zhang Chu Jia setuju tanpa ragu-ragu. Melompat, dan hanya berkedip beberapa kali sebelum dia datang ke Long Tianyang, Zhang Chu Jia telah bertemu senior Tianyang. Zhang Chu Jia membungkuk sedikit dan menyapa Long Tianyang, dalam arti tertentu, Long Tianyang adalah akar dari kelahiran semua bentuk kehidupan di Long M A Double Star, dan mempakan ibu dari dua planet. Meskipun Zhang Chu Jia hidup 5.000 tahun, dia masih jauh di belakangnya, kamu tidak harus sopan, dewa dan ksatria naga api. Kamu juga harus memahami situasi saat ini. Kekuatan ciptaan yang aku lepaskan saat ini lebih menakutkan di alam merah, jadi ibu merah tidak meluncurkan menyerang, tetapi harus menunggu. Kekuatan ciptaanku habis Setelah kekuatan ciptaanku habis, maka energi kehidupan dari seluruh Pegasus akan turun secara signifikan, dan kekuatan ciptaan ini tidak akan dapat pulih dalam beberapa saat, ya. Mata Zhang Chu Jia bergerak sedikit, apakah pendahulu ingin saya membuka segil Anda, Long Tianyang menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tidak, Anda tidak akan setuju, dan saya tidak perlu menyanyiakan bibir saya. Saya ingin memberitahumu, aku hanya bisa bertahan paling lama satu hari. Ini akan memakan waktu dua hari untuk bala bantuan dari Federasi Long M A untuk kembali paling awal. Oleh karena itu, setelah pertahananku tidak dapat menahan, tujuan dari alam Scarlet akan tercapai. Tidak ada yang bisa menghentikan ibu merah jadi. Saya harap kita bisa bertarung sampai mati, ini membutuhkan kerja sama Anda. Zhang Chu Jia berkata dengan sungguh-sungguh, lalu apa yang harus kita lakukan? Long Tianyang berkata, saya akan melakukannya. Tidak mengkonsumsi semua kekuatan ciptaan, dan kemudian setelah mempertahankan untuk jangka waktu tertentu, saya akan menggunakan kekuatan ciptaan untuk membantu Anda pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super menginspirasi darah, sehingga kultivasi Anda dapat mencapai puncak masa lalu, dan bahkan menembus puncak masa lalu, dengan kekuatan yang lebih kuat untuk melawan yang dalam. Wilayah Merah Tapi Anda harus memiliki cukup kemauan untuk mendukung Anda. Yang terdekat bukanlah bala bantuan Anda sendiri. Tetapi manusia. Saya menghubungi manusia. Saya memberitahu mereka situasi buruk di sini, manusia. Armada antariksa bersedia datang untuk mendukung, dan itu harus tiba setengah hari lebih awal dari bala bantuan Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda setidaknya harus bertahan sampai kedatangan armada antariksa manusia. Namun, setelah aku menstimulasi potensi terakhir, tak peduli kau bertahan atau tidak. Pada akhirnya, mereka semua akan mati. Terbakar seperti diriku akan membuat aliran vitalitasmu tak bisa diubah. Kau mau. Zhang Chu Jia terdiam beberapa saat, saya telah hidup selama 5.000 tahun yang cukup lama. Terlebih lagi, saya dapat mengembalikan penampilan awet muda di depan saya. Awalnya, saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah keluar dari gua lagi. Aku bisa keluar, aku masih bisa bertarung untuk Lan Naga di saat-saat terakhir, apa yang tidak ingin aku lakukan? Long Tianyang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, keinginanmu akan menentukan durasi pertempuran. Jadi, kamu harus memikirkannya, bukan hanya kamu, tetapi juga pasanganmu. Ayo. Zhang Chu Jia melihatnya. Ke bawah, suara itu menyebar. Percakapan di antara mereka secara alami dibagikan dengan enam pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super lainnya di bawah ini. Enam Dewa Super Ras Longman naik ke langit dan datang ke sisi Zhang Chu Jia. Cao Ibo tersenyum berkata, apakah kita mati di tahun yang sama? Bulan yang sama, dan hari yang sama? Ini lebih baik daripada suami hantu Anda yang sudah meninggal. Saya baik-baik saja. Saya telah hidup ribuan tahun, dan akhirnya bisa menjadi brilian. Layak, kamu meninggal di tahun yang sama, bulan yang sama dan hari yang sama denganku, itu bukan Chu Jia, kamu tidak layak. Kata Kuo Jian dengan nada menghina. Tapi dia tidak diragukan lagi menunjukkan sikapnya, Hou Ding Song tersenyum, kursi kedua. Apa yang akan Anda lihat adalah perbedaan antara tua dan kuat dan tidak berguna. Sejauh keduanya, kecuali untuk hidup lebih lama. Tapi sebenarnya tidak, siapa yang kamu bicarakan? Kuo Jian tadi langsung marah, oke, kalian bertiga. Ketika Anda memiliki kemampuan untuk membunuh musuh, bicaralah dengan cara, jangan bercanda di sini, kata Zhang Chu Jia dengan marah. Di saat yang sama, tatapannya juga menatap Ziu di sebelahnya, Ziu tersenyum tipis, dan berkata, kami, orang-orang Tianma, tidak pernah kekurangan prajurit. Pegasus tanpa keberanian tidak layak disebut ksatria Pegasus. Dua bersaudara, saya tidak menyangka bahwa kami akan dapat memasuki kembali medan perang. Senior Tianyang akan merepotkanmu sebanyak mungkin. Mari kita kembalikan lebih banyak kekuatan, dua ksatria Pegasus lainnya Li Yui Suo dan Chen Kei di belakangnya semua tersenyum, tapi mata mereka penuh dengan tekat, oke. Long Tianyang mengangguk kepada mereka. Dia selalu merasa jijik terhadap suku naga dan Tianma. Betapa menyakitkan rasanya bahwa anak yang saya besarkan mengkhianati saya. Tetapi saat ini, dia merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, mereka belum kehilangan keberanian untuk melanjutkan balapan, jika tidak, dengan basis kultivasi Zhang Chu Jia dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super lainnya, dapat sepenuhnya melarikan diri dari planet ini, bahkan jika alam merah mencapai alam dewa, bukan berarti saya ingin menemukannya di alam semesta yang luas. Hal yang mudah, tetapi mereka tidak melakukannya, mereka tidak bermaksud mundur, mereka membuat pilihan sendiri, bukan hanya kita. Tapi naga dan suku Tianma di atas tingkat dewa semuanya bisa bertarung. Jika kamu bisa, tolong tingkatkan kekuatan mereka, kata Zhang Chu Jia dengan suara yang dalam, di bawah level dewa, itulah harapan untuk masa depan, dan di atas level dewa. Setiap orang harus memiliki kesadaran untuk membayar semuanya untuk lanjutan balapan, bagus. Long Tianyang setuju lagi, satu jam kemudian, termasuk kilau, total 232 naga dan suku Tianma di atas tingkat dewa muncul di samping Long Tianyang. Mata mereka sangat tenang, tidak ada yang menunjukkan rasa takut atau cemas. Jika pikirannya tidak cukup, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk muncul di sini, di bawah, semua orang melihat ke atas. Menatap langit satu demi satu, bab 1617 guru jenderal Bai Ling, satu jam yang lalu, suara Zhang Chu Jia menyebar ke seluruh planet, memerintahkan naga dan suku Tianma untuk bertarung sampai mati. Ini sepenuhnya sukarela, dan mereka yang tidak mau tidak perlu berperang. Namun, suku naga dan Tianma akan disingkirkan dari nama mereka, Anda dapat memilih untuk tidak mati demi balapan, tetapi ras juga dapat memilih untuk tidak lagi melindungi Anda. Tidak ada penculikan moral, dan semuanya diserahkan kepada kekuatan kedua ras ini, tanpa mundur, semua pembangkit tenaga-naga dan Tianma di atas tingkat dewa, tanpa kecuali, muncul di udara. Mereka tidak hanya untuk mempertahankan ras mereka. Jaga Pegasus Itu juga untuk mempertahankan martabat seseorang, Zhang Chu Jia melihat kekuatan besar dari dua ras di depannya, matanya sedikit lembab, oke, sangat bagus. Kedua ras kita telah menguasai galaksi Longma selama bertahun-tahun. Sekarang, saatnya kita berjuang keras untuk galaksi. Itu saja. Selama bertahun-tahun, saya tahu bahwa banyak ras percaya bahwa kami telah menetapkan kelas. Kami naga dan suku Tianma selalu menyendiri, menikmati banyak dukungan, dan memiliki banyak hak istimewa. Tapi sekarang, kami juga ingin memberitahu Anda bahwa kami dua keluarga adalah bangsawan sejati. Menghadapi saat hidup dan mati, sayang sekali tubuh ini. Naga, FIFA Keluarga Pegasus Panjang umur Naga, FIFA Keluarga Pegasus Panjang hidup, dua komunitas yang kuat, suara bergulung, menyebar ke seluruh planet. Dalam sekejap, semua suku naga dan Tianma penuh dengan antusias. Dengan air mata berlinang, mereka berharap bisa bergabung dengan kamp ini. Tetapi tanpa kekuatan level dewa, tidak mungkin terbang ke udara di bawah blokade banyak orang kuat. Pada saat ini, sesosok tubuh melayang ke langit. Itu adalah seekor burung besar. Ia memiliki tiga pasang sayap hitam besi, tetapi kepalanya berwarna emas. Bentang sayapnya 40 meter jauhnya, dan seluruh tubuh mengeluarkan nafas tirani. Elang bersayap enam, San Pengfei, ajukan permohonan untuk bergabung. Pegasus juga rumah kami. Dia benar-benar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Milik elang bersayap enam, segera setelah itu, sosok lain terbang keluar. Ini adalah sosok yang agak bulat yang tampak seperti keberadaan humanoid. Kelan Tianyuan, Zhang Yuanyuan, ajukan permohonan untuk bergabung dengan penampilan mereka, sekelompok sosok mengikuti satu demi satu. Terbang ke langit, klan Xinghai, Li Jianpei melamar untuk bergabung. Klan Junmeng, Jingwen Tao, yang yikin melamar untuk bergabung. Klan Xiaotian, Liu Chongming melamar untuk bergabung. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari semua ras dikosongkan satu demi satu yang lain beberapa bahkan adalah bapak bangsa dari ras kecil dan lemah. Untuk sementara, lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari berbagai ras naik ke langit satu demi satu. Melihat pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras ini, mata Zhang Chujia sedikit berubah. Orang asing pertama yang terbang ke udara, San Pengfei dari Six-Winged Sky Falcon berkata dengan lantang, Godfire Dragon Knight, Anda benar. Memang, ras kami selalu memperlakukan naga dan suku Tianma dengan keunggulan dan keistimewaan. Di sana cukup banyak kritik. Namun, ketika benar-benar menghadapi kesulitan dan menghadapi hidup dan mati, Anda tidak mundur. Kami juga tidak akan mundur. Sekalipun ras kami lemah, kami juga memiliki semangat untuk melindungi diri sendiri. Berjuang untuk tanah air, ya, kami bersedia. Hanya kematian. Selama kami bisa mempertahankan tanah air. Kami rela mengorbankan segalanya. Kata Jingwen Tao dengan suara yang dalam, Zhang Chujia tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar dari perisai, yang tampak seperti merah tua tak berujung, berjuang sampai akhir, berjuang sampai akhir. Pada saat yang sama, dia mendekati 300 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dan merang keras. Anda tahu, meskipun Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus telah mengambil alih sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, ada juga prajurit tingkat dewa dan tingkat dewa super dari beberapa ras yang kuat. Namun, jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di pasukan Federasi Long Ma hanya lebih dari 300. Jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di depan mereka sangat dekat. Hanya saja tidak sebagus basis budidayanya, ini sudah menjadi dasar dari seluruh Federasi Long Ma. Long Tian mengangkat matanya sedikit, dan dia juga melihat ke arah Crimson Realm, matanya dipenuhi dengan tekat. Percakapan dengan Lan Suanyu membuatnya melihat harapan untuk masa depan, harapan yang menjadi miliknya, dan harapan yang dimiliki oleh galaksi Long Ma. Untuk harapan ini, tidak peduli apa, mereka pasti akan bertahan di saat-saat terakhir. Crimson Mater, ayolah! Di alam semesta, kapal induk besar itu terbang perlahan. Kapal perang dijaga di sekitar kapal induk. Mereka baru saja menyelesaikan lompatan lubang cacing. Jenderal Bailing berdiri di depan jendela kapal markas besar, melihat keluar angkasa, matanya agak kabur. Armada ke-7 sedang bergegas menuju galaksi kuda naga, tepatnya, kini telah memasuki ruang lingkup galaksi kuda naga. Untuk pertempuran ini, ketidaksepakatan besar muncul di dalam federasi. Di parlemen, lebih dari 2 per 3 sebenarnya menolak sikap tersebut. Namun, resolusi akhir berhasil diloloskan, karena sorak-sorai Akademis Hrek, Pavilion Master of the Seagot dari Akademis Hrek berdiri secara pribadi dan bersatu dengan Sekte Tang, di sisi militer, Kuil Dewa Perang dibujuk, dan penguasa Kuil Dewa Perang juga ada di pihak mereka. Yang lebih mengejutkan adalah itu pagoda penyebaran roh. Yang selalu berselisih dengan Akademis Hrek dan Sekte Tang, bahkan memilih untuk mendukungnya kali ini, Anda tahu, ini adalah organisasi paling kuat di seluruh federasi Do Uluo, meskipun dengan perkembangan teknologi bimbingan jiwa, pengaruh organisasi-organisasi besar ini tidak sebesar pada zaman dahulu. Tapi yang mereka wakili adalah orang-orang terkuat saat ini, Master Jiwa. Ada juga dua pembangkit tenaga listrik teratas yang baru saja mencapai level Dewa Super Segera, setelah menimbang Pro dan Contra, federasi akhirnya dengan enggan menyetujui ekspedisi ini. Tiga armada kosmik, yaitu armada ketiga, kelima, dan ketujuh, memasuki galaksi Dragon Horse untuk membantu Pegasus. Tetapi Jenderal Bailing tahu bahwa armada ruang angkasa ketiga dan kelima sengaja melambat di bawah sinyal beberapa orang, alasannya juga masuk akal, dan membiarkan Federasi Longma dan Alam Merah melukai kedua sisi sebanyak mungkin. Namun, armada ketujuh tidak melakukannya. Armada ketujuh menolak perintah rahasia tersebut dan masih bergegas ke garis depan dengan kecepatan penuh. Jenderal Bailing mengerti bahwa setelah melakukan ini, ketika perang usai, dia mungkin tidak dapat duduk di posisi komandan armada lagi. Tapi dia memilih cara ini tanpa ragu-ragu. Alasannya adalah karena dia percaya pada pria itu, pria muda itu, dia menyaksikan pertumbuhan pemuda itu dengan matanya sendiri. Dari siswa Akademis Rek yang masih muda menjadi salah satu dari sedikit pejuang langit tingkat 9 di Kementerian Dohutian. Mencapai Level Dewa Langkah demi langkah ke altar, terlebih lagi, ayahnya, yang pernah menjadi pemimpin generasi umat manusia, memimpin umat manusia untuk membalikan keadaan, dia percaya pada penilaian ayah dan anak, jadi armada ketujuh tidak mengikuti perintah rahasia dan tetap bergegas ke depan dengan segala kekuatannya. Di armada ketujuh, ada juga suara yang berbeda. Tetapi mereka semua ditekan olehnya, melihat ke belakang, dia berbalik dan berjalan ke ruang duduknya. Ini adalah huang independennya sendiri, area lounge-nya besar. Dengan total luas 300 meter persegi, terbagi menjadi ruang belajar, kamar tidur, ruang pelatihan dan lain sebagainya, Jenderal Bai Ling datang ke kamar tidurnya, menyalakan layar di dinding. Cahaya berkedip di layar panduan jiwa, dan dia dengan ringan menekan dinding di sampingnya, dan lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di udara, jari-jarinya bergetar. Dan kekuatan jiwanya keluar, dan dalam lingkaran halo itu, dia menguraikan rune yang indah dan rumit, halo ditarik, dan layar. Panduan jiwa menyala. Komunikasi khusus, terhubung, di layar, sebuah gambar berangsur-angsur menjadi jelas, dan sesosok muncul. Melihat sosok ini, Jenderal Bai Ling membungkuk hormat dan berkata, guru. Dalam gambar, ada wajah tua. Melihat Jenderal Bai Ling, dia menghela nafas sedikit, sulit bagimu kali ini. Tapi, ini tentang bertahan hidup federasi. Saya harus melakukan ini. Saya harap Anda bisa mengerti. Jenderal Bai Ling tersenyum dan berkata, Saya sudah di militer selama bertahun-tahun, bukan saat ini. Semua yang saya miliki diberikan oleh guru. Semuanya diberikan oleh perguruan tinggi. Yakinlah bahwa Anda dan pelindung, saya akan menyelesaikan tugas. Bab 1618 meriam bumi Ling Zichen, terima kasih atas kerja kerasmu. Orang tua dalam gambar itu sangat lega, Jenderal Bai Ling tersenyum dan berkata, tidak sulit. Lagi pula, menurutku keputusan akademi sudah benar. Pada saat seperti itu, jangan ragu. Jika alam merah sama berbahayanya dengan yang dikatakan suanyu, itu akan mencapai para dewa. Masa depan pasti akan membawa bencana bagi federasi. Saya melakukan hal yang benar. Bahkan jika Departemen Militer harus menyelesaikan akun setelah kejatuhan, tidak masalah bagi saya untuk mencari mundur. Kemudian saya akan menyusahkan guru untuk mengambilnya masuk, haha. Saya bisa mendengarkan lagi. Saya menantikan pengajaran Anda. Orang tua dalam gambar itu menghela nafas dan berkata, tidak peduli kapan, akademi adalah rumah Anda. Berhati-hatilah untuk melindungi diri Anda sendiri. Segera, armada Tangmen juga akan tiba, dan kita semua akan ikuti. Hati-hati. Dia pasti tahu bahwa meskipun Jenderal Bai Ling berkata dengan enteng, sebenarnya dia bisa pergi ke titik ini dan menjadi kepala perwira salah satu dari tujuh armada. Di masa depan, dia akan lebih sukses lagi di dunia militer, mungkin melakukan sesuatu yang melanggar perintah militer bukan hanya tabu bagi tentara, tetapi setara dengan merusak masa depan. Sekalipun ternyata keputusannya kali ini tepat, menentang perintah militer tidak akan memberinya ruang untuk perbaikan di militer. Oleh karena itu, membuat keputusan ini bukanlah tugas yang mudah, guru yakinlah, dia harus berusaha sekuat tenaga, Akademi Shrek, Yee Zichen menutup komunikasi dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika bukan keadaan darurat, dia benar-benar tidak ingin mengaktifkan Bai Ling. Sejak 10.000 tahun yang lalu, Akademi Shrek menghadapi bencana. Setelah itu Akademi belajar dari pelajaran yang dipetik dan diam-diam mengembangkan beberapa bakat untuk bergabung dengan semua pihak di federasi, bukan untuk mengontrol federasi, tetapi untuk dapat mengontrol federasi pada saat kritis. Jaga Akademi, General Bai Ling adalah pemimpin generasi ini. Faktanya, di antara siswa Akademi Shrek yang telah berintegrasi ke dalam federasi di masa lalu, sangat sedikit yang benar-benar diaktifkan. Banyak orang tahu bahwa setelah pensiun di masa tua, mereka tidak pernah dimanfaatkan oleh perguruan tinggi. Mereka semua menjalani hidup mereka sendiri, tapi kali ini situasinya luar biasa. Saat itu, Akademi Shrek dulunya adalah kekuatan utama mutlak melawan pesawat abisal. Meskipun Yizi Chen jauh dari dapat berpartisipasi dalam medan perang seperti itu, pada saat itu, dia juga sangat jelas tentang situasi aslinya. Dalam pertempuran itu, jika bukan karena generasi terakhir Raja Dewa Seagot Tang San tertinggal, saya khawatir umat manusia benar-benar akan berakhir. Seluruh federasi Douluo akan ditelan oleh pesawat abisal. Belum lagi perkembangan antar bintang selanjutnya, baik Tang Wulin dan Lansuanyu telah mengirimkan kembali berita akurat bahwa alam merah mirip dengan keberadaan bidang jurang. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada bidang jurang. Jika keberadaan mengerikan semacam ini menjadi alam dewa, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya itu, pesawat abisal asli ingin menelan federasi Douluo, dan itu juga harus berkembang ke arah alam dewa, tetapi pesawat abisal jauh lebih lemah, bahkan jika itu bisa menelan bintang Douluo, itu akan memakan waktu lama untuk mencapai alam dewa. Ada pun akumulasi dari alam merah, setelah memperoleh sumber daya yang cukup, tidak hanya dapat dengan cepat menjadi alam dewa, tetapi juga alam dewa yang sangat kuat. Pada saat itu, tidak ada kekuatan yang bisa menahan dalam keadaan ini, setelah berdiskusi pada pertemuan Pavilion Poseidon. Diputuskan untuk menggunakan jalur General Bailing. Pada saat yang sama, promosikan federasi untuk segera menyetujui tindakan ini, penundaan federasi tingkat tinggi diharapkan, tetapi armada ketujuh, di bawah instruksi Akademi Serek, tidak mengikuti perintah rahasia dan melanjutkan ke medan perang secepat mungkin. Yee Zichen keluar dari kamarnya, kesadaran sucinya bergerak sedikit, dan dia juga menerima tanda kesadaran ilahi lainnya. Dia kemudian berjalan melewati koridor dan sampai ke pintu sebuah ruangan di dalam, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu, masuk. Sebuah suara yang familiar datang dari pintu, baru saat itulah Yee Zichen mendorong pintu dan masuk. Master Pavilion Seagot sedang duduk bersila di atas tempat tidur kayu. Melihat dia masuk, dia mengangkat matanya, semuanya berjalan baik dengan Bai Ling, kata Yee Zichen dengan suara yang dalam, Pavilion Master Poseidon tersenyum sedikit, dan berkata, seperti yang diharapkan, Serek keluar. Dalam hal ini, dia masih bersedia mengikuti pemindahan Serek. Setelah masalah ini selesai, kami tidak akan berusaha untuk melindunginya, Yee Zichen berkata, Bai Ling adalah anak yang sangat pintar, dan dia memiliki rasa keadilan. Dia datang hari ini dengan kemampuannya sendiri. Alasan mengapa dia bersedia bekerja sama dengan perintah Akademi bukan hanya karena Akademi yang mengajarinya, tetapi juga karena Akademi Perintahnya sejalan dengan nilai-nilainya. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga. Master Pavilion Poseidon perlahan melayang dari tempat tidur dan jatuh di depan Yee Zichen, berkata, kita harus bersiap juga, apakah kita akan merancang? Yee Zichen menganggup, ya, kita akan berangkat. Sekte Tang sudah siap, Master Pavilion Dewa Laut bertanya, bagaimana konstruksi kapal perang dewa binatang? Bisakah itu diaktifkan? Yee Zichen berkata, Tang Sekte dan orang-orang kami telah melakukan yang terbaik. Banyak hal telah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi masih sedikit lebih buruk. Bagaimanapun, ukuran kapal perang terlalu besar, dan proses yang diperlukan tidak dapat disimpan. Selain itu, bahkan jika Raja Naga Hitam bermata emas terkelupas, itu juga mengandung kekuatan garis keturunan yang besar. Pengingat terakhir juga perlu meminta Raja Naga Do Uluo untuk kembali di bawah mahkota, itu harus memungkinkan. Nah, lalu bangun dulu, dan bicarakan tentang itu saat dia kembali. Saya tidak menyangka bahwa dalam hidup saya, saya akan menghadapi pertempuran seperti itu lagi. Sekarang saya masih ingat dengan jelas betapa briliannya pertempuran itu. Ngomong-ngomong, aku sangat menantikannya, Yee Zichen menatapnya dalam-dalam dan tidak bisa menahan senyum. Saat itu, saya terkesan dengan sikap Master Pavilion di medan perang. Anda adalah pahlawan sejati. Pavilion Master Poseidon berkata dengan nada menghina, saya adalah seorang pahlawan, dan saya belum benar-benar mati. Jika sudah mati, bisa dianggap apa adanya. Beritahu semua orang dan bersiaplah untuk bertindak. Dalam hal kekuatan individu, kami memang lebih rendah dari federasi Loma, tetapi biarkan mereka melihat bahwa kebijaksanaan Akademi Shrek dan Sekte Tang kami tidak diwakili oleh kekuatan. Jika ada lingkungan seperti Tianlong Xing, mungkin kita semua telah mencapai alam dewa sejak lama. Dengan bantuan energi kehidupan yang dibawa kembali dari bintang naga, pohon keabadian telah berkembang pesat akhir-akhir ini, dan saya dapat merasakan bahwa tingkat kehidupannya terus meningkat. Dengan cara ini, jika kita bisa hidup kembali selama pertempuran ini, kita merasa umur kita bisa diperpanjang. Saya tidak peduli, Anda harus memiliki penghasilan yang baik. Yi Zichen tersenyum dan berkata, selama kamu masih di sana, aku pasti akan bersamamu. Saya tidak tahan mati. Ketika saatnya tiba, jangan ragu untuk menggunakan cara-cara memperpanjang hidup Anda. Pavilion Master Dewa Laut meliriknya, kamu benar-benar ingin menjadikannya seperti aku, setengah manusia dan setengah hantu? Yi Zichen berkata sambil tersenyum, apakah baik untuk segera hidup? Pavilion Master Poseidon dengan lembut menepuk pundaknya, berjalan mengelilinginya, dan berjalan keluar. Mau kemana? Pergi ke sekte Tang dan buat persiapan. Setelah pensiun di belakang layar selama bertahun-tahun, saya khawatir tidak ada yang mengingat ketenaran Ling Zichen, meriam di dunia. Kali ini saya akan menggunakan Crimson Domain untuk menunjukkannya, haha, kalau begitu aku sangat menantikannya. Yi Zichen hanya merasa pori-pori di sekujur tubuhnya tampak agak rileks. Momen kegembiraan ini membawanya kembali ke akhir pertempuran 10.000 tahun yang lalu. Momen, momen gila mengambil tubuh sebagai pistol dengan segala cara. Dia tidak akan pernah melupakan gambar itu, dia adalah pahlawan, dia sudah berusia 10.000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu. Dia lahir di Tangmen dan merupakan Direktur Institut Penelitian Teknologi Tertinggi Tangmen. Di era itu, meskipun kecemerlangannya tidak dapat dibandingkan dengan bahasa Golden Dragon Moon Tanggulin, dia juga salah satu kekuatan Absolut Academy Shrek dan Sekte Tang pada saat itu. Dengan bantuannya, Tanggulin dapat bertahan sampai akhir. Dan dalam perang itu, dia mekar dengan cahaya yang tidak kalah dengan Tanggulin. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia bisa bertahan hidup hari ini, 10.000 tahun kemudian, dia masih hidup, dan Yizi Chen juga hidup. Meski kehidupan mereka berbeda dengan manusia biasa. Bab 1619 kecemerlangan terakhir, hanya Yizi Chen yang tahu sejauh mana Master Pavilion Poseidon saat ini, mantan meriam manusia, telah mencapai teknologi panduan jiwa, Pegasus, tirai cahaya di langit perlahan memudar. Tapi hampir 300 sosok yang melayang di udara tidak mundur, mereka semua menunggu dengan tenang, menunggu saat yang akan datang. Masing-masing memiliki kecemerlangannya sendiri, Zhang Chu Jia, Satria Naga Api Ilahi, mengambang di samping Long Tianyang, waktu hampir habis. Long Tianyang melihat ke ala merah yang perlahan menekan di balik tirai cahaya. Dia tahu betul bahwa saat perlindungannya dicabut, itulah saat Crimson Real meluncurkan serangan Thunderbolt. Ayolah, jaga vitalitasmu. Bagaimanapun, Pegasus tidak bisa jatuh ke tangan ibu merah. Zhang Chu Jia menganggup ke Long Tianyang. Pada saat ini, tubuhnya yang bangga dan halus sepertinya memancarkan cahaya khusus. Semua orang menatapnya serempak, mantan Satria Naga Api Dewa adalah inti keberadaan klan naga, dan semua kekuatan super klan naga diakinkan. Perintahkan klan naga, selangkah demi selangkah menuju kemakmuran. Dapat dikatakan bahwa dia sebenarnya adalah penguasa terpanjang dari klan naga dalam sejarah klan naga di Naga Langit. Oleh karena itu, bahkan jika Tianlong saat ini mengambil putranya, prestise di antara para naga masih tak tertandingi pada saat ini. Dia berdiri di posisi teratas lagi, mewakili klan naga dan juga klan Tianma, kekuatan musuh tidak membuatnya mundur setengah menit, dia akan bersemangat karenanya. Dia sudah berada di tahun kematiannya, dan dia masih memiliki saat terakhir untuk dipamerkan. Kehidupan seperti ini adalah apa yang dia, Satria Naga Api Dewa, nantikan. Dia tidak pernah ingin duduk di dalam gua dan menunggu kematiannya. Apa yang lebih menarik baginya untuk menjadi mulia setelah kemuliaan seumur hidup? Di matanya, cahaya merah keemasan bersinar, dan Ksatria Naga Api Dewa mulai mekar dengan cahaya yang menyilaukan, raungan naga yang ganas mulai bergetar hebat dan mengaum di tengah tubuhnya. Dan potongan sisik emas dan merah mulai muncul dari tubuh Sang Chujia. Itu seperti rune yang terkondensasi dari api, menyebabkan tubuhnya membengkak, mengangkat tangan kanannya di udara, tombak naga merah keemasan telah melompat ke telapak tangannya, melihat tombak naga api dewa di tangannya, mata Sang Chujia penuh dengan emosi yang dalam tombak naga ini telah menemaninya selama ribuan tahun. Di antara kemampuannya, dia adalah satu-satunya yang belum diserahkan kepada putranya. Tombak naga ini ditakdirkan untuk menemaninya menuju kehidupan terakhir, Shen Huo, kamu harus menemaniku dalam perjalanan terakhir ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Gelarnya berasal dari tombak naga ini. Tombak Shen Wolong sedikit bergetar dan mengeluarkan suara mendengung yang intens, Ayo! Sang Chujia perlahan terangkat ke udara. Di belakangnya, cahaya dan bayangan naga merah emas besar mulai mengeras secara bertahap, meskipun dia adalah seorang ksatria naga, naganya sebenarnya sudah mati. Dia benar-benar hampir mendekati akhir hidupnya, dan dia pernah dibungkam sebelumnya, oleh karena itu, dia sekarang tidak memiliki tunggangan, hanya dirinya sendiri, Long Tianyang menarik napas dalam-dalam. Dengan tubuhnya sebagai pusat, pusaran biru kehijauan mulai muncul, dan sejumlah besar energi kehidupan menyerbu dari segala arah, tutup pelindung ke arahnya menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Dan sejumlah besar energi kehidupan mengalir deras ke tubuh Zhang Chujia, dan enam pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super lainnya di sekitarnya, Long Tianyang tidak menyentuh hujan dan embun secara merata untuk meningkatkan kekuatan semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang hadir. Karena kekuatan yang tersebar tidak memungkinkan semua orang untuk menyublim ke tingkat yang memadai. Dan keempat naga tua itu ditambah tiga Tianma tua dulunya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super sejati, dan mampu hidup sampai usia seperti itu berarti bahwa mereka pernah menjadi eksistensi yang benar-benar terkemuka dalam ras mereka sendiri. Mempercayakan mereka dengan energi kehidupan dapat membuat mereka berkembang dengan kecemerlangan yang lebih cemerlang dan berkembang dengan kekuatan yang lebih kuat. Dimungkinkan untuk menahan invasi dari Crimson Domain, ksatria naga api ilahi Sang Chujia seperti jurang maut. Naga merah keemasan di belakangnya perlahan melingkar, berubah menjadi cincin merah keemasan besar, di dalamnya berwarna hitam. Sejumlah besar energi kehidupan ditelan oleh keberadaan ini seperti lubang hitam dengan panik dan dengan segala cara, api merah keemasan di tubuh Sang Chujia mulai menjadi semakin terang dalam keadaan seperti itu. Kecemerlangan merah keemasan yang menyilaukan seolah membakar seluruh langit, warna merah keemasan di matanya juga mulai berubah menjadi nyala api dan di sudut matanya ada api yang mengalir keluar. Pada saat ini, dia melayang di udara. Seperti lingkaran matahari yang sama, menyinari semua detail bintang Pegasus di bawah. Merah keemasan yang mempesona, bersama dengan auranya yang tak tertandingi, menghanguskan segala sesuatu di sekitarnya dengan gila. Mengikuti dia, Cao Yibo dan Kuo Zian juga mulai berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona. Cao Yibo, lingkaran hijau gelisah, sisik hijau tua menutupi seluruh tubuhnya, dan tubuh Kuo Zian bersinar dengan cahaya biru. Sepertinya ada badai yang tak terhitung jumlahnya muncul di sisinya, tetapi tidak ada yang bocor, mereka telah bersama Sang Chujia sejak mereka masih muda, dan mereka adalah penggemarnya yang paling setia. Dalam hal ini, bahkan Hou Dingzong tidak bisa menandinginya. Tubuh Hou Dingzong dibor dengan sisik platina. Kepalanya tampak membengkak membentuk lingkaran. Didukung oleh energi kehidupan yang besar, tanduk platina mulai tumbuh perlahan di dahinya. Kesadaran juga mulai meningkat secara eksponensial, pada saat ini, tidak satu pun dari keempat naga tua ini yang memiliki reservasi, dan semua kekuatan asli mereka dirangsang oleh energi kehidupan besar yang disuntikan ke dalam tubuh mereka, setelah pertempuran ini, mereka tidak akan lagi tinggal di dunia, dan secara alami mereka akan mekar dengan semua kemuliaan mereka, situasi ketiga Pegasus tua ini hampir sama. Energi kehidupan yang tebal disuntikan ke dalam tubuh, menyebabkan tubuh mereka mulai berubah. Armor putih menutupi seluruh tubuh, dan secara bertahap, permukaan armor dan kulit mereka menunjukkan warna batu giyok. Energi pertempuran Tianma substantif mengelilingi tubuh, sosoknya naik, perlahan tumbuh lebih besar, dan aura juga meluas secara geometris, tujuh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super telah menyalakan api kehidupan mereka sendiri, dan dengan dukungan energi kehidupan yang sangat besar, mereka mulai menunjukkan kecemerlangan terakhir mereka, di ruang hampa. Alam merah tua mulai perlahan menyusut ke dalam, dan bidang yang awalnya luar biasa secara bertahap berubah menjadi penampilan berbentuk pesawat ulang alik ketika menabrak langit dan formasi pertahanan bintang sebelumnya. Injeksi pelindung Tianhexing tidak dapat menahan benturan seperti itu, dan Pegasus juga tidak dapat menahan benturan seperti itu, ketika tirai cahaya aquamarine terakhir menghilang tiba-tiba, domain merah tua sudah seperti sinar mengerikan yang ditembakkan dari alam semesta, dengan aura keagungan yang tak tertandingi, ia menghantam ke arah Pegasus. Dampak seperti itu sangat mengejutkan. Atmosfir menembus hampir seketika, dan sistem pertahanan Pegasus sendiri tidak dapat memblokirnya sama sekali. Dengan kekuatan, setelah Crimson Realm datang ke Pegasus, tidak ada gunanya mencoba memikat musuh, itu untuk mencapai tujuannya dalam waktu singkat, menanggapi perang ini dengan Federasi Longma. Ibu merah juga membuat pengaturan yang hati-hati, hanya untuk memiliki kesempatan ini di depannya, dia secara alami tidak akan melepaskannya, dihadapkan pada alam merah tua yang jatuh dari langit, Zhang Chu Jia menanggung bebannya. Dia tidak mundur selangkah pun, melihat ke langit dan mengeluarkan raungan naga besar yang memekakkan telinga. Api merah keemasan di tubuhnya langsung naik ke titik ekstrim. Dia memegang tangan kanannya di tengah-tengah tombak naga api ilahi, dan tubuhnya setengah terpelintir pada saat ini. Dia hanya merasa bahwa kultivasinya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, tubuhnya seperti busur besar terbuka, dan pada saat berikutnya, tombak Shen Wolong meledak. Dengan cahaya merah keemasan yang cerah, dia langsung menuju ke ujung depan yang tajam dari alam merah tua. Bab 1620 Aku Mencintaimu, Satria Naga Api Suci Zhang Chu Jia penuh dengan api merah keemasan, dan seluruh tubuhnya sepertinya digerakkan oleh tombak naga api suci, mengikuti tombak naga itu untuk meledak. Berubah menjadi nyala api ekor tombak naga, di belakangnya, Kuo Xi'an yang berpakaian biru dan biru tertawa terbahak-bahak, tubuhnya berubah menjadi api, Chu Jia, aku tidak pernah berani mengatakannya seumur hidupku. Akan terlambat jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku mencintaimu, boom, detik berikutnya, tubuhnya meledak menjadi retakan. Berubah menjadi api Xi'an yang paling murni. Dari belakang ke depan, dia benar-benar mengejar nyala merah keemasan Zhang Chu Jia dalam sekejap, seperti kata pepatah, angin membantu api. Api merah keemasan itu hampir berlipat ganda dalam sekejap. Ini adalah pukulan terakhir yang dilakukan Kuo Xi'an dengan membakar semua kekuatannya dengan mengorbankan penghancuran diri. Terakhir kali membantu Zhang Chu Jia, ini adalah kecemerlangan terakhir dari seorang ksatria naga tingkat dewa super, yang terpancar di bawah makanan kekuatan penciptaan Longtian, Kuo Xi'an, kamu bajingan. Chu Jia, aku juga mencintaimu. Cao Hibo melihat Kuo Xi'an benar-benar mengatakan sesuatu di depannya yang belum pernah berani dia katakan sebelumnya. Dia merongke langit, dan lampu hijau gelap meledak di detik berikutnya. Ini berubah menjadi hijau tua murni dan terlihat cerah. Dalam sekejap, nyala api merah keemasan sepertinya redup di bawah renderingnya. Tetapi pada saat ini, nyala api menjadi semakin dalam, Hou Ding Zhong menangis. Sebelum tabrakan benar-benar datang, Cao Hibo dan Kuo Xi'an sudah saling mati untuk membuat pukulan brilian Zhang Chu Jia meledak menjadi kecemerlangan yang lebih kuat. Kalian semua sudah pergi, jadi kenapa aku harus di sini? Emas putih cerah mekar di satu tanduk di kepala Hou Ding. Detik berikutnya, lingkaran emas putih besar meledak tiba-tiba berubah menjadi lingkaran emas putih besar. Dan terbang ke udara, lingkaran itu langsung melampaui ksatria naga api dewa, dan sebelum dia tiba, itu diam-diam mengepung domain merah, alam merah. Dengan auranya yang sangat bermartabat, bahkan seluruh planet surga dan sistem pertahanan star tidak bisa menahannya, ada stagnasi singkat pada saat halo platinum mengelilinginya. Ya, ini stagnasi. Detik berikutnya, tombak naga api dewa ksatria naga api Zhang Chu Jia bergegas ke alam merah dengan kekuatannya, dengan peningkatan Cao Yibo dan Kuo Xi'an, kemanapun itu pergi, tubuh besar berbentuk pesawat ulang-alik dari crimson real benar-benar tertembus, dan sejumlah besar energi crimson hancur dan menguap, kalian berdua semua sampah. Kalian hanya bisa berteriak sekali, aku bisa berteriak beberapa kali lagi. Chu Jia, aku mencintaimu, 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 cahaya emas putih kecil runtuh diam-diam di udara kemudian, dengan senyum puas, sosok Hou Ding Zhong hancur, berubah menjadi sedikit platinum, dan bergoyang di langit. Tiga ksatria naga tingkat dewa super, jatuh. Bahkan jika hampir 300 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ke atas di Pegasus memiliki jantung kematian, mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran ini baru saja dimulai, dan ada tiga dari. Empat pembangkit tenaga tertinggi tingkat dewa super dari klan naga. Semua ini terjadi terlalu cepat dan terlalu tragis. Long Tianyang masih tertahan di udara, dan lebih banyak energi kehidupan mulai menyapu pembangkit tenaga listrik tingkat dewa lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, tiga ksatria naga telah membuka jalan ke alam merah tua dengan biaya mereka sendiri. Hanya-hanya dengan bertarung di dalam crimson real mereka bisa ditahan. Pergi, untuk kelanjutan balapan, ikuti aku. Mata ksatria kuda tua ziwu sedikit merah saat ini. Pada saat ini, hatinya darah telah tersulut seluruhnya oleh keempat ksatria naga. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super, ketika dia melihat alam merah mengalir ke arahnya, hatinya benar-benar putus asa. Karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu pasti bukan kekuatan yang bisa mereka tolak. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa situasi yang tampaknya tidak mungkin benar-benar terjadi. Dari empat ksatria naga, tiga di antaranya tidak ragu-ragu untuk membayar harga nyawa mereka untuk meningkatkan para dewa dan ksatria naga api. Ksatria naga api dewa benar-benar menembus pertahanan alam merah dan memasuki bagian dalam alam merah, mengetahui bahwa dia akan mati tanpa ragu-ragu, ziwu sekarang sangat memahami mengapa klan naga mampu melampaui klan Tianma selama bertahun-tahun. Di saat kritis, naga itu masih lebih kuat. Jika dia mantan kepala sekolah, dia pasti tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Dan keempat naga tua itu, bahkan tanpa mendiskusikannya. Pecah pada saat yang sama, tanpa ragu-ragu. Seolah-olah itu sama sekali bukan hidup mereka, naga telah membakar api terkuat mereka, bagaimana suku Tianma bisa mundur. Tiga ksatria Pegasus, berubah menjadi tiga pita berwarna giop, telah habis-habisan mengejar sosok Zhang Chu Jia, menembak ke arah alam merah. Di belakang mereka, semua naga dan orang kuat Tianma mengikuti tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, perilaku Zhang Chu Jia telah membangkitkan antusiasme semua bintang Pegasus yang kuat yang hadir, bahkan pembangkit. Tenaga listrik dari ras lain, mata mereka sudah merah saat ini. Satria naga api memberitahu mereka dengan tindakannya, apa artinya pertarungan sampai akhir. Ratusan sosok bergegas ke domain merah tua dengan gila, dan domain merah besar yang awalnya bertabrakan mulai berputar dengan keras. Bagaimanapun, dia tidak bisa langsung menabrak Pegasus, Long Tianyang menutup matanya, dan sosoknya perlahan jatuh ke permukaan planet. Naga dan Tianma telah mencoba yang terbaik untuk perang ini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang bisa keluar hidup-hidup, tapi sebelum Zhang Chu Jia pergi, dia merasakan apa yang Zhang Chu Jia berikan pada dirinya sendiri. segel di tubuhnya, setidaknya segel telon di sisi Tianma Sing, diangkat oleh Zhang Chu Jia, ksatria naga api dewa, tanpa ragu-ragu, membuat keputusan yang menurutnya paling tepat. Agak tetap berpegang pada senjata Anda? Akan lebih baik mengorbankan seluruh bintang Pegasus daripada membiarkan Ibu Scarlet berhasil, ini sangat keren, tetapi sangat benar, untuk pertama kalinya, Long Tianyang merasa bahwa dia sepertinya tidak membenci naga dan Tianma lagi. Setidaknya, di saat yang paling genting, mereka tetap memilih untuk melindungi diri sendiri, daripada berkompromi, apakah itu dibesarkan di Tianlong Xing atau Tianma Xing Ngeslong Tian, mereka hanyalah klonnya. Tubuhnya persis seperti dua planet ini. Menjaga planet berarti menjaganya, suku naga dan Tianma telah meminta manfaat yang dibawa olehnya, dan saat ini, untuk pertama kalinya, dia merasakan rasa perwalian. Tahan Anda harus bertahan, dua baris air mata, sedikit tidak terkendali mengalir di pipi Long Tianyang, di dalam Ciremson Realm, sudah ada kekacauan. Bahkan jika dia adalah Bunda Ciremson, dia tidak pernah menyangka dia akan diblokir dengan cara ini, bahkan ketika Sang Chujia membakar semuanya sebelumnya, dia tidak merasa Sang Chujia mampu menghalanginya. Namun, dia benar-benar melakukannya. Ksatria naga api dewa ini benar-benar melakukannya, dengan mengorbankan tubuhnya, dia benar-benar memblokir dampak dari alam merah ketika tiga ksatria naga tingkat dewa lainnya mengorbankan keadaan terkuat mereka, wabah di Hou Dingzong sangat penting. Dia adalah kursi kedua dari ksatria naga-naga saat ini. Guru dari ksatria naga fajar Zhong Xichang. Apa yang terbaik dari Zhong Xichang adalah serangan kesadaran ilahi? Bagaimana mungkin Hou Dingzong tidak pandai dalam hal itu? Faktanya, dia sendiri adalah naga yang sangat langka dengan atribut mental, naga fajar. Atribut spiritual murni adalah kemampuan yang belum dikuasai dewa naga, sangat sembilan digit. Bahkan dewa naga, sebagai raja dewa tertinggi, tidak dapat melampaui batas ini, jika tidak maka akan dilenyapkan oleh hukum alam semesta. Terima kasih telah menonton!